Kami akan melanjutkan perbincangan namun kita simak dulu tanyaan grafik berikut ini. Ini bentuk kebocoran menurut Purbaya Yudi Sadewa, penerimaan negara itu antara lain yang bentuk kebocorannya sendiri adalah penyelundupan kayu, penyelundupan ikan dari perairan Indonesia, penyelundupan migas, kontrak-kontrak dengan perusahaan yang tidak sesuai, dan penyimpangan restitusi pajak. Selanjutnya, pengeluaran negara antara lain penyelundupan dana bansos dan juga korupsi. Baik, Pak Rizal, kalau dari tahun-tahun kemarin dan juga pada masa Bapak duduk di kabinet sendiri, bagaimana sebenarnya monitoring yang dilakukan oleh pemerintah? Karena sampai kebocoran tersebut terjadi ataupun juga penyelundupan anggaran itu terjadi, Pak? Pada waktu itu terjadi pada tahap implementasi, tidak pada tahap perencanaan dan pembahasan. Dan sebetulnya bisa dikontrol. Saya jadi Menteri Keuangan hanya satu setengah bulan, jangan lupa. Tapi setidaknya Bapak mengamati, kan? Saya kasih contoh, waktu di Bulog, sederhana, biasanya pejabat yang suka nyogok kebocorannya ke atas ditaruh di daerah basah. Yang lurus-lurus taruh di daerah kering. Saya ganti 150 pejabat. Yang paling basah itu Jawa Timur, saya lempar jadi kepala dolok di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah masuk Jawa Timur. Jawa Barat, nomor dua paling bocor, saya lempar ke Sulawesi Tenggara. Sebaliknya, total penghematan tahun berikutnya itu hampir satu setengah triliun. Hanya dengan langkah itu saja. Itu yang dipakai untuk membeli pesawat Sukhoi yang pertama Indonesia. Zaman Megawati. Berarti permasalahannya di orangnya ya Pak? Iya. Sistem dan orang. Artinya sistem kita memberikan peluang untuk itu Pak? Sistemnya itu, siapa yang nyogok bos, dapat promosi. Siapa yang nggak lurus-lurus saja, taruh di daerah kering. Nah semua pemerintah itu kayak gitu. Kocok saja, pasti perubahannya signifikan. Nah yang kedua, pengalaman saya di Semen Gersik. Iya kan, waktu saya menta turunkan biaya cost of production, 10 dolar per tahun, semua protes. Dia bilang nggak mungkin karena inflasi 7%. Jawaban saya sederhana. Iya kan, semua pemasok BUMN, KKN kok menta harganya turun, 10 dolar, kalau nggak ganti pemasoknya. Oke. Dan begitu kita lakukan keuntungan Semen Gersik, maik luar biasa besar. Oke. Semen Gersik menjadi sangat efisien, cost of production-nya, sehingga sekarang bisa beli pabrik di Myanmar atau di Vietnam dan semua. Menurut Bapak sendiri itu kemudian bisa diperbaiki untuk masa sekarang, artinya kebocoran itu bisa, kalau perlu tidak ada kebocoran lah, atau penilaian anggaran. Sementara kalau kita tahu, kultur kita sendiri seperti itu. Tadi kita sudah simpulkan bahwa manusianya pun seperti itu Pak Rizal. Satu, harus punya standar of etika yang lebih tinggi, pejabat. Yang kedua, ikan itu busuknya di kepala. Jadi, varietal the big fish, ikan yang besar, nanti otomatis di bawahnya ngikutin. Yang ketiga, stop corruption at planning and budgetary stage. Karena dulu nggak pernah ada ini, ini hanya kreasi selama 10 tahun terakhir. Nah, yang ketiga, harus ada reformasi pembiayaan partai politik. Dibayai negara saja. Daripada sekarang, ngaku nggak dibayai negara, semua rame-rame nyolong berjemaah di anggaran. Iya, karena itu ya Pak ya, karena harus menyetor ke partai begitu. Saya katakan seperti itu loh, Mas Sadar. Oke, Mas Sadar mungkin. Yang terakhir ya kan, stronger cost control. Sederhanalah, ada yang ngajiin budget, potongannya 30 persen, tetap pasti bisa jalan. Karena apa, di dalam 30 persen itu ada markup, ada sobokan pejabat. Tapi begitu kita potong, ya kan, kita masih tetap bisa laksanakan. Oke, kalau diperketat ini Mas Sadar, artinya bahwa kalau misalnya pemerintahan Prabowo nanti yang mau mimpin, bagaimana Gerindra nanti nggak terima duit? Nggak usah nunggu sampai Pak Prabowo mimpin. Saya baru selesai rapat maraton berhari-hari untuk menyelesaikan APBN perubahan. Ini sangat dasyat. Baru pertama kali selama saya di DPR ini, perubahan anggaran. Itu bukan nambah anggaran, tapi mengurangi anggaran. Karena asumsi makro berubah. Intinya itu sekarang ini terjadi perubahan pendapatan negara turun, belanja naik. Sehingga mau tidak mau, belanja pemerintah itu di kementerian dan lembaga harus turun. Pemerintah mengajukan penurunannya 100 triliun. Saya bilang, kalau turun 100 triliun, nggak mungkin nanti mereka jalan. Akhirnya kami berkutat semuanya, memberikan the best effort, akhirnya bisa diturunkan tapi hanya 43 triliun. Ini hanya sebagai contoh, ini kan satu efisiensi yang luar biasa. Harusnya, kalau dibalik ya, harusnya pakai 100 triliun, kita hanya pakai 43 triliun. Oke. Nah, Ibu Nina itu kan... Nah, ini kembali lagi ya. Jadi, ini sangat-sangat ini, yang tadi disebutkan mengenai planning ya Pak ya. Ini ya memang, ini benar kalau di dalam keadaan yang ini, itu belanja itu berkurang tanpa mengurangi kualitas pembangunan. Sudah siap kan? Jadi belanja modal tidak berkurang. Tapi berkurangnya hanya pada belanja barang. Baik, itu itu cakar-cakaran di atas kertas ya, Ibu Nina? Oh bukan. Apakah itu efisensinya bisa sesingkat? Saya ingin meluruskan dulu ya, bahwa tadi ada kalimat dari Pak Rizal ini mengatakan 10 tahun terakhir. Saya pikir tidak tepat kalimat itu. Kalau kita bicara kebocoran anggaran, itu mungkin sejak Republik ini berdiri, itu kalau tidak ada... Ya, kita katakan Republik kita berdiri, itu kalau tidak ada yang namanya transparansi, otomatis dia bocor kemana-mana. Nah, jadi sekarang ini pada masa sekarang kebetulan dibuat transparan. Jadi terlihat nyata proses TikTok-nya di DPR, di legislatif, eksekutif, yudikatif bahkan. Sampai ada kasus di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya pikir sangat baik buat proses demokrasi kita. Dan kita harus akui 10 tahun terakhir itu achievement terhadap membuka, open gitu ya, membuka semuanya transparan itu menjadi penting. Nah, yang saya ingin luruskan lagi, memang tadi dikemukakan bahwa ada proses untuk memonitor yang sangat penting. Jadi saya sangat sepakat dengan Purbaya tadi ya, Yudi Sadewa. Itu bocornya kan di mana-mana. Tapi ingat ini kekayaan. Jadi bahasanya anggaran itu memang kekayaan, dari kekayaan itu kita dapatkan output, dari situ kita dapatkan tax, pajak, dan royalty. Itu satu sisi penerimaan. Yang kedua adalah dari sisi pengeluaran. Jadi ada dua sisi yang harus dimonitor. Kelemahan monitoring ini juga dari zaman kemerdekaan. Jadi kita bangun sistem itu bertahap. Jadi bisa bayangkan kalau zaman Bung Karno sampai tahun 1966 itu ya sistemnya seperti apa kan? Belum ada alat kan? Begitu zaman Pak Harto juga alatnya belum lengkap. Sekarang ini sudah pakai elektronik, sudah pakai I, angkatnya tadi. Malah tambah banyak Pak Corennya. Oh bukan, justru kasusnya DKI kita harus akui Pak Ahok dengan galaknya dan juga Pak Jokowi juga dengan monitornya itu I kan? Artinya petugas pajak nggak ketemu dengan kliennya. Dan itu angkanya meningkat 15T dibandingkan 50T tahun sebelumnya. Dan menurut Ibu ini yang harus diterapkan saat ini? Angkanya memang membangun sistem dan bangun sistem bukan 5 tahun saja, tapi bisa 10, bisa 20 tahun. Jadi yang sudah dilakukan sekarang, Kementerian Keuangan itu sudah sejak tahun 2000 membangun sistemnya, sejak setelah reformasi itu dibangun sistem. Tapi sampai hari ini itu masih bocor, tentu saja. Jadi ada PR yang belum selesai di situ ya. Oke silahkan. Saya harus jelaskan bocornya itu berupa sistemik gitu loh. Iya. Dan itu sistem ada orang. Jangan lupa bukan hanya alat yang di install, tapi orangnya jujur atau tidak. Oke baik, Pak Rizal. Ya saya kira ada hal yang sangat mendasar. Zaman setelah kemerdekaan sampai tahun 50-an, standar etika pemimpin kita sangat tinggi. Sama dengan negara maju, karena mereka orang intelektual, masuk dunia pergerakan, mereka malu kalau korup. Tapi setelah itu, standar etikanya berubah. Yang kedua, saya mohon maaf sama Ibu Nina, ya. Dulu itu nggak ada korupsi pada level DPR dan Menteri gitu loh. Apalagi zaman Gusdo. Ya itu saya tidak yakin, Pak. Karena tidak ada di berita itu, Pak. Zaman masa lalu itu karena persnya diungkap. Kalau zaman Gusdo sih sederhana. Sebelum Gusdo, Pak, yang saya bicarakan juga. Ya, Menterinya begitu dengar rumor korupsi, dia pecat. Yusuf Kala dipecat. Ya kan, laksananya dipecat. Dia dengar rumor aja, langsung pecat. Ya kan, jadi dulu tidak ada, menurut saya, pengamatan saya, korupsi pada level perencanaan DPR secara berjamaah. Mungkin dulunya Pak Rizal harus diperjelas berapa tahun yang lalu gitu, Pak. Karena dulunya saya itu dari zaman kemerdekaan. Sehingga kalau Bapak lihat sejarah, Pak Hatta itu, Pak, mundur, Pak, dari bungka. Kenapa? Hatta itu adalah Hatta World sekarang. Hatta adalah orang paling bersih, kenapa dia mundur zaman Bung Karno? Karena dia tidak tahan lagi melihat korupsi pada saat itu. Artinya, Ibu melihat bahwa ada kewangan begitu ya? Bukan, kalau korupsi memang betul terjadi selama Orde Baru angkanya sekitar 30%. Tapi korupsi pada level perencanaan, anggaran itu gejala baru terjadi 10 tahun terakhir. Baik, kita akan nanti kan perbincangan. Ini anggota DPR. Jadi jelas. Anggota DPR, tanya aja. Saya hanya mengusulkan ya. Kalau ini ya, sebelum ini, beberapa statementnya ada benarnya. Makanya, harapan kita, BPK itu sebagai auditor, jangan hanya melakukan audit compliance, audit seperti biasa. Tapi audit kinerja, mulai dari planning sudah diaudit. Kalau kita bisa melakukan itu, itu sangat bagus, Pak Rizal. Tapi kan hanya audit compliance yang selesai di akhir periode. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan di sekitar berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.